Pendekar sejagat jilid 2. Si baju merah tiba-tiba tertawa membuat atap rumah bergoyang, kemudian dia berkata, kakak me, adikmu ini sudah 20 tahun ingin menyaksikan ilmu jarak 1.5 meter dari permukaan tanah, jarak 3.5 meter membunuh orang dan juga tendangan Yuan Yang. Hari ini aku ingin melihatnya. Zhou Kun dan San Yeu Teng berlari menghampiri mereka, dengan sikap hormat mereka memanggil, ketua Sen. Pesan Sen Si kepada mereka, kalian tangkap ketiga bocah itu, biar aku yang mengurus Cuan Ma'er. Zhou Kun dan San Yeu Teng secara berbarengan menjawab, ya. Cuan Ma'er marah dan berkata, Sen Si, apa yang kau inginkan? Dia ingin mencegah San Yeu Teng dan Zhou Kun menangkap tiga bersaudara Yian, tapi Sen Si sudah tertawa mengejek. Dia menyerang Ma'er dan berkata, Ma'er, lebih baik kau menurut kepadaku dan berbaring di sini tadinya Cuan Ma'er ingin melayang untuk mencegah tindakan San Yeu Teng dan Zhou Kun tapi baru saja dia akan meloncat, terasa ada tenaga telapak yang besar menyerang ke arahnya. Karena Cuan Ma'er ingin tiga bersaudara Yian terlepas dari bahaya, dia tidak mempedulikan serangan dari belakang. Dia tetap mengumpulkan tenaga dan bersiap meloncat. Sen Si melihat Cuan Ma'er tidak menerima serangan telapaknya, dia berteriak dan menyerang lagi. Walaupun Cuan Ma'er terbang dengan cepat, tapi Sen Si sudah berada di belakangnya. Tenaganya sangat besar membuat Cuan Ma'er merasa sakit, tapi dia meminjam tenaga ini dan dengan cepat mencegah Zhou Kun. San Yeu Teng melihat Cuan Ma'er seperti turun dari langit, karena dia pernah dipukul Ma'er, dia tidak ingin bertarung dengan Cuan Ma'er, dia berlari ke arah pintu. Tiga bersaudara itu berusaha keluar dari pintu. Mereka sudah hampir mencapai pintu, tapi San Yeu Teng sudah memainkan kedua. Kaitnya, membuat mereka gagal meloloskan diri dari sana. Zhou Kun yang pernah dipukul oleh Cuan Ma'er, melihat Cuan Ma'er yang tiba-tiba turun dari langit, dia merasa sangat terkejut. Cuan Ma'er berusaha membereskan kedua orang itu dan membantu tiga bersaudara Ya'ian meloloskan diri dari sana. Dia sudah menyerang Zhou Kun. Walaupun Zhou Kun berlari dengan cepat, tapi dia tidak bisa lolos dari serangan Cuan Ma'er, terpaksa dia menyerang Ma'er dengan goloknya untuk mempertahankan diri. Sen Si segera datang membantu Zhou Kun. Zhou Kun sangat senang melihat Sen Si datang membantunya. Cuan Ma'er menjadi merasa berat dengan dikeroyok seperti itu. Dia tahu bila dia bertarung dengan Sen Si, dia pasti akan kalah dan tiga bersaudara Ya'ian pun pasti akan mati. Ma'er sudah mengambil keputusan, dia harus membunuh Zhou Kun. Walaupun Zhou Kun sudah menyerangnya dengan jurus golok. Sembilan lingkaran tapi tetap tidak mengenai Ma'er. Dia tahu Sen Si datang membantu, dengan semangat dia menyerang dengan jurus golok 9X9 sama dengan 81 jurus. Pisau seperti bayangan dan berat seperti gunung menindih Tuan Ma'er. Ma'er berjongkok, kemudian terbang ke atas. Dengan kecepatan seperti kilat dia menendang. Sen Si yang berada di belakang Tuan Ma'er. Melihat jurus ini dia berteriak, itu adalah jurus Yuan yang lian huatui, cepat menghindar. Zhou Kun melihat pendangan seperti kilat, dengan cepat dia menghindar ke pinggir. Walaupun dia bisa menghindari tendangan pertama, tapi tendangan kedua membuat goloknya terlepas dari tangan. Sen Si yang berada di belakang Tuan Ma'er tahu bagaimanapun juga Zhou Kun akan tetap kalah. Segera ada menyerang Ma'er dengan telapak tangannya. Yang dia pakai adalah jurus Liu Yang Jin. Gang So, bila Tuan Ma tidak mau mati, dia harus melepaskan Zhou Kun dan menahan serangan ini. Tapi Ma'er tidak peduli dengan serangan ini juga tidak membalikan badannya. Sepasang telapak tangan hanya menepak ke bagian belakang kaki dan tetap menendang Zhou Kun. Zhou Kun kaget bukan kepalang, dia berusaha menghindari tendangan Ma'er, tapi Yuan yang lian huatui adalah jurus yang sangat dasyat. Tendangan pertama bisa ditahan, tapi tangan Zhou Kun langsung patah. Tendangan kedua diarahkan ke kepala. Terdengar teriakan Zhou Kun, kepalanya langsung pecah berantakan. Liu Yang Jin Gang So, milik Sen Si juga sangat kuat, kedua jurus ini pun terlihat beradu. Terlihat Tuan Ma seperti layang-layang yang benangnya terputus, dia melayang beberapa meter. Begitu dia membalikan tubuh, dia memuntahkan darah. Walaupun Ma'er mempunyai ilmu yang tinggi tapi kalau tidak sepenuh hati menerima serangan Sen Si, dia tetap akan terluka. Ma'er tahu kalau dia ingin keluar hidup-hidup dari Chang Xiaobang, dia harus mengalahkan Sen Si, kalau tidak dia akan mati di sini. Sen Si melihat Ma'er yang terluka, dia merasa sangat senang karena dia dulu tahu kalau mengukur kemampuan ilmu silat dari empat naga sakti, yang paling tinggi adalah Lu Datian, kedua adalah Ma'er. Kemampuan Sen Si berada di bawah Yuan San dulu Ma'er bisa melukai Yuan San, berarti ilmu Ma'er lebih tinggi darinya. Dulu dia bisa memaksa Ma'er jatuh ke jurang, itu hanya secara kebetulan. Sekarang Ma'er sudah terluka oleh jurus Liu Yang Jin Gang So, dia tidak merasa takut lagi. Segera dia berteriak, Ma'er, hari ini kita tentukan siapa yang hidup siapa yang mati segera dan menyerang dengan dasyat. Ma'er meladeni dia dengan telapak tangan. Sen Si melihat Ma'er yang sudah terluka tapi masih berani menerima serangan ini, dia merasa sangat senang. Dengan tenaga. Penuh dan menyerang Ma'er. Begitu kedua telapak tangan mereka akan beradu, Ma'er mengganti telapaknya menjadi jari dan menotok nadi Sen Si. Jurus ini perubahannya sangat cepat, Sen Si sama sekali tidak menyangkanya. Penaga telapak Ma'er sangat dasyat tapi Sen Si masih bisa menerima semua itu dengan tenang. Serangan ini membuat ruangan Chang Xiaobang bergetar. Sen Si mengubah telapaknya menjadi cakar, dia mencengkram jari Ma'er. Cengkraman ini sepertinya akan berhasil, tapi Ma'er mengubah tangannya menjadi seperti golok dan menepis kelima jari Sen Si. Sen Si segera mengubah jarinya membentuk kepalan tangan dan memukul tangan Ma'er. Dengan cepat Ma'er mengubah menjadi tusukan. Dia menusuk nadi di kepalan tangan. Jurus yang berubah secara berturut-turut dalam sekejap membuat orang tidak bisa melihat dengan jelas. Begitu tangan Ma'er menusuk, Sen Si sudah menotok tangan kanan Ma'er. Karena itu tusukan Ma'er tidak berfungsi. Kepalan tangan Sen Si berubah menjadi cakar harimau. Kelima jarinya mencengkram tangan Ma'er. Jika ditarik tangan Ma'er akan putus. Tapi tangan kiri Ma'er bergerak secepat kilat, dia memegang nadi Sen Si dan bisa mencairkan serangan cengkraman harimau Sen Si. Sekarang posisi mereka, tangan kiri Ma'er memegang tangan kanan Sen Si, tangan kiri Sen Si memegang tangan kanan Ma'er. Mereka berdua saling memandang dengan rasa amarah. Perubahan ini bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di pinggir, semua berubah dalam waktu singkat tapi semua kejadian ini sangat mempertaruhkan nyawa dan jurus yang berbahaya memenuhi seluruh aliran darah dan dengan semangat kedua persilat tangguh itu tetap bertarung. Perubahan ini tidak bisa dilakukan dengan semelarangan oleh persilat manapun. Ada pertarungan yang terjadi di tempat lain, Y.I.N. King Siong dan Y.I.N. Zen Siong melawan 20 orang lebih dari anak buah Chang Xiao. Bang! Mereka masih bisa bertarung dengan santai tapi Y.I.N. Fe.I. Siong melawan San Yewuteng berada dalam keadaan sangat sulit. Sudah beberapa kali dia berada dalam posisi nerbahaya. Begitu ada anak buah Chang Xiao Bang berhasil dibunuh, Y.I.N. Zen Siong segera bergabung dengan kakaknya melawan San Yewuteng tapi mereka masih tidak bisa menahan ketangguhan jurusan Y.I.N. King Siong melawan 20 orang lebih, dia pun lama-kelamaan merasa semakin lelah. San Yewuteng melihat Y.I.N. Zen Siong datang untuk membantu, dia merasa marah karena puluhan tahun dia berkelana di dunia persilatan belum pernah kalah dari anak-anak ingusan seperti mereka, semua ini membuat dia kehilangan muka di depan orang-orang Chang Xiao Bang. Dia membentak dan terus menyerang dengan gencar kepada Y.I.N. Fe.I. Siong dan Y.I.N. Zen Siong. Y.I.N. Zen Siong dan Y.I.N. Fe.I. Siong mencoba menerima serangan San Yewuteng berturut-turut. Y.I.N. Fe.I. Siong maju dengan mengibaskan tangan kiri dan kanan, menyerang San Yewuteng tiba-tiba kait San Yewuteng mengait pedang dan golok Y.I.N. Fe.I. Siong. Y.I.N. Zen Siong yang melihat kakaknya berada dalam bahaya, langsung menyerang ke pinggang San Yewuteng. San Yewuteng berpikir jika dua bersaudara ini tidak cepat dibereskan, maka Sen Si akan marah, kelak semua hal mengenai dirinya akan dipersulit oleh Sen Si. Karena itu dia ingin cepat-cepat memenangkan pertarungan, tangan kirinya pun dilonggarkan. Jurus ini sangat aneh. Begitu tangan kiri San Yewuteng melonggar, golok Y.I.N. Zen Siong sudah berada di dekat perut San Yewuteng. Dia menghela nafas panjang, perutnya menjadi keras seperti besi, dia menjepit golok Y.I.N. Zen Siong dengan perutnya. Y.I.N. Zen Siong merasa sangat terkejut dan juga kesal, dia tidak bisa menarik goloknya dari perut San Yewuteng. Perut San Yewuteng hanya sedikit mengeluarkan darah. Ketika San Yewuteng melonggarkan tangan kirinya, karena golok dan pedang yang ditarik Y.I.N. Fe Siong terlalu kencang dan tangan kanan San Yewuteng melepaskan pegangan golok dan pedang, hal ini membuat Y.I.N. Fe Siong jatuh terjengkang ke belakang. Pada saat itu, San Yewuteng menendang. Tendangannya ini tepat mengenai tangan yang memegang kait, dan kait itu pun melayang. Dia seperti sebuah panah yang luncur ke arah Y.I.N. Fe Siong. Karena Y.I.N. Fe Siong kehilangan keseimbangan, dia terjengkang ke belakang, tapi tangan kirinya masih sempat terkait oleh kaitan San Yewuteng, karena tidak sempat untuk menghindar sebuah kait San Yewuteng mengenai kepala Y.I.N. Feng Siong. Y.I.N. Feng Siong berteriak kesakitan, dia terjatuh, segera anak buah Chang Xiaobang membacok Y.I.N. Feng Siong, hingga akhirnya Y.I.N. Feng Siong mati dengan mengenaskan. Y.I.N. Feng Siong melihat kakaknya mati dengan begitu mengenaskan, dia merasa sangat sedih, San Yewuteng bisa membunuh kakaknya dengan satu jurus pamungkas saja, saat itu San Yewuteng sedang membanggakan dirinya, Y.I.N. Feng Siong segera memeluknya dari belakang, San Yewuteng belum pernah melihat ada orang yang bertarung dengan care seperti itu, dia benar-benar merasa terkejut. Golok Y.I.N. Feng Siong ditusukan ke dalam perut San Yewuteng beberapa sentimeter, dengan sekuat tenaga San Yewuteng menjepit tusukan golok itu. Y.I.N. Feng Siong berteriak, kakak kedua, cepat, bunuh dia. Balaskan dendam kakak kita. Y.I.N. Feng Siong yang melihat kepala Y.I.N. Feng Siong tertancap kaitan milik San Yewuteng, dia segera marah, dia membawa pedangnya dan mendekati San Yewuteng. San Yewuteng melihat Y.I.N. Feng Siong yang berlari ke arahnya, tapi sepasang tangannya tidak bisa digerakkan, dia merasa keadaan ini sangat berbahaya, dia berteriak, kau cari mati tangan kanannya memasukkan kaitan ke perut Y.I.N. Feng Siong. Walaupun Y.I.N. Feng Siong berteriak kesakitan, tapi tangannya tidak melepaskan San Yewuteng. Teng Y.I.N. King Siong sambil berlari menghampiri San Yewuteng, dia tetap bertarung dengan anak buah Chang Xiaobang. Karena tidak bisa bergerak, San Yewuteng marah besar, dia berkata, aku lihat, sampai kapan kau tidak akan melepaskanku begitu kaitnya diputar, Y.I.N. Feng Siong sudah tidak tahan lagi menahan rasa sakit. Tapi walaupun dia kesakitan, dia tetap tidak mau melepaskan pelukannya. Terlihat pundak Y.I.N. King Siong terbacok. Tapi dia tetap membunuh orang-orang yang menghalangi langkahnya dan segera berlari menghampiri adiknya, San Yewuteng sangat kaget, kaitnya menembus perut Y.I.N. Feng Siong dan keluar dari pinggangnya. Walaupun Y.I.N. Zen Siong memuntahkan darah, pelukannya tidak terlepas. Karena San Yewuteng tidak bisa bergerak, dengan tangan kiri dia menahan serangan Y.I.N. King Siong, tapi kaitannya sudah terlepas, dan Y.I.N. King Siong sudah berada di depannya, dia langsung menusuk ke dada dan tembus ke belakang, pedang itu mengenai Y.I.N. Zen Siong, adiknya. Akhirnya Y.I.N. Zen Siong sudah tidak bisa bertahan lagi dan dia kehabisan tenaga, ditambah dengan tusukannya, dia tidak bergerak lagi. Sampai mati pun dia tidak melepaskan San Yewuteng, begitu dada San Yewuteng tertusuk, dia masih ingin membalas, sekali lagi Y.I.N. King Siong menusuk perut San Yewuteng, akhirnya dia pun mati. Y.I.N. King Siong melihat adiknya mati karena terkena tusukan pedangnya, dia benar-benar merasa sedih hingga tidak bisa bergerak. Anak buah Chang Xiaobang sudah mendatanginya, dan dengan pentungan mereka memukul Y.I.N. King Siong. Y.I.N. King Siong tidak menghindari pukulan mereka, dan kepalanya langsung pecah saat itu juga, akhirnya dia pun ambruk. Tiga bersaudara Y.I.N. sudah mati, hal ini cukup mengganggu konsentrasi Sen Si dan Ma'er. Tadinya mereka berdua masih memelototi satu sama lain, sekarang Ma'er sudah meloncat tinggi dan turun di belakang Sen Si. Kedua tangan Ma'er sudah mengeluarkan jurus dan mengarah ke punggung Sen Si. Jurus ini adalah jurus yang aneh dan cepat. Tiba-tiba Sen Si membalikan badannya sambil melayang, kali ini dia mendarat di depan Ma'er. Secara otomatis serangan Tuan Ma'er tidak mengenai sasaran. Sen Si menendang Ma'er. Mereka terus berguling-guling dari ruangan bagian dalam menggelinding keluar, tiba-tiba Ma'er membalikan badannya dan membanting Sen Si. Walaupun Sen Si terbanting, tapi pada saat dia turun, kakinya mendarat terlebih dulu, kemudian dia pun balas menendang. Ma'er terbanting sejauh beberapa meter, wajahnya membentur tembok dan punggungnya menghadap Sen Si. Saat itu Tuan Ma'er sudah melihat kematian tiga bersaudara Y.I.N. Ma'er merasa yakin mulai saat ini Wisma Sijian dan Chang Xiaobang akan menjadi musuh besar, dia pun tahu tiga bersaudara Y.I.N. sudah mati walau bagaimanapun dia harus bertahan hidup dan melaporkan kejadian semuanya kepada ketua Situ ke-12. Dia menempelkan kedua telapak tangannya ke tembok itu, dia merendahkan badannya. Sen Si sudah membanting Ma'er, dia merasa sangat senang, karena sejak tadi dia selalu kalah cepat. Liu Yang Jin Gang So sudah dikeluarkannya, suara guntur menggetarkan ruangan itu, jurus itu hampir mengenai kedua bahu Ma'er, tiba-tiba saja Ma'er membalikan badannya dan wajahnya menghadap Sen Si, Metim A'er memelototinya. Hati Sen Si bergetar, sorot Metim A'er begitu tajam dan berwibawa, Sen Si percaya jurus Liu Yang Jin Gang So miliknya bisa memecahkan batu karena itu dia mengarahkannya kepada Ma'er. Ma'er sama sekali tidak menghindari jurus ini. Liu Yang Jin Gang So benar-benar sudah mematahkan tulang bahu Ma'er, artinya tangan kanan Ma'er menjadi cacat, hati Sen Si dipenuhi dengan kegembiraan. Bersamaan waktu itu juga Ma'er meloncat ke atas, kaki kirinya menendang, kaki kanan menyusul menendang, sangat cepat dan tepat mengenai sasaran. Sen Si mengetami begitu Ma'er jongkok, dia akan segera meloncat, tapi karena dia ingin dengan cepat memenangkan pertarungan, dia mengira setelah berhasil mematahkan tulang bahu Ma'er, dia bisa memperoleh kemenangan, karena dia telah mematahkan tulang bahu Ma'er dengan telapak tangannya secara otomatis jarak antara mereka pun sangat dekat. Begitu Ma'er membalas Sen Si tidak bisa menghindar lagi. Sepasang telapak tangan yang dikeluarkan, bagian dadanya tidak ada pertahanan sama sekali, akhirnya nyawa Sen Si tidak tertolong lagi. Tendangan Ma'er mengenai perut Sen Si, sebelum Sen Si terjatuh, tendangan kedua sudah menyusul dan melukai dada kirinya. Terdengar suara tulang yang berderak hancur. Sen Si terjatuh, secara berturut-turut Ma'er menendang kembali dua kali, sasaran pertama ketenggorokan, saat itu Sen Si belum emruk, hanya saja dari mulutnya keluar darah berwarna merah. Tendangan kedua diarahkan ke kepala Sen Si, tendangan itu membuat Sen Si langsung mati seketika. Begitu Ma'er mendarat tubuhnya pun limbung, Ma'er tahu bila dia tidak segera membunuh Sen Si, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari Chang Xiaobang, karena itu dia mengorbankan tangan kanannya menjadi cacat. Semua ini dia lakukan untuk mengambil kesempatan, sekarang Sen Si sudah terkapar di tanah dan sudah mati, dia pun langsung ambruk. Begitu Sen Si mati, anak buah Chang Xiaobang ribut. Ada seorang anak buah Chang Xiaobang yang melihat Ma'er juga. Terluka berat, mereka segera mengetungnya. Dua buah pedang menyerang dari depan dan belakang Ma'er, keringat mengalir dengan deras dari kepala Ma'er tapi dia tetap meloncat dan menendang. Dua orang anak buah Chang Xiaobang segera tertendang dan mati. Kemudian Tuan Ma'er jongkok lagi dan meloncat keluar pintu sambil berteriak, siapa yang menghalangi langkah kuda akan mati. Ma'er baru saja membunuh ketua Panji Merah, Sen Si kejadian ini membuat Chang Xiaobang menjadi geger. Tadinya mereka mengira karena dia sudah terluka parah dia tidak berdaya, tapi ternyata dia masih bisa membunuh anak buah Chang Xiaobang. Begitu melihat Ma'er turun dari langit, mereka segera menghindar. Sedikit lagi Ma'er bisa keluar dari Chang Xiaobang karena saat itu dia sudah berada di depan pintu. Tapi tiba-tiba dari sisi ruangan itu muncul lagi 60-70 orang. Ma'er mengumpulkan tenaga dan bersiap lari dari sana. Dari arah depan, dia melihat ada seorang pemuda yang mengenakan baju berwarna putih yang menghalangi pintu. Begitu pemuda itu muncul, semua orang Chang Xiaobang memberi hormat kepadanya dan berkata, kami memberi hormat kepada ketua Nixi Yangtian, I. Ma'er melihat pemuda Yangi berbaju putih ini wajahnya tidak biasa, hawa membunuh yang terpancar sangat kuat dan dia terlihat sangat sombong. Usianya tidak lewat dari 25 tahun tapi sikapnya tampak tenang. Dari sana terlihat bahwa dia memiliki pembawaan seorang persilat tangguh. Kemudian dengan tidak sopan dia melihat Ma'er dan berkata, apakah kau adalah pengurus wisma si Jian? Dengan dingin Ma'er menjawab, betul. Pemuda itu tertawa dingin dan berkata, aku adalah ketua Panji Putih, Nixi Yangtian, kau harus mengingat nama ini supaya bisa membalas dendam di depan dewa kematian. Ma'er marah dan berkata, usia masih begitu muda tapi kau sudah begitu sombong. Di bagian depan telah diceritakan bahwa di Chang Xiaobang, ilmu silat yang paling tinggi dimiliki oleh ketua Zheng Bai Sui, kemudian posisi berikutnya ditempati oleh wakil ketua si Kepalan Besi, Ku Le'i dan ketua Teng, si Pedang Cepat, Fang Zhongpin. Nixi Yangtian ini adalah ketua Panji Putih. Dia paling memudah, ilmu silatnya pun paling rendah. Dia dijuluki si Pedang Kilat, selama 17 tahun dia mempelajari ilmu pedang yang sangat aneh. Setelah itu dia membunuh gurunya juga membunuh teman-teman seperguruannya. Karena itu dari perkumpulan Pedang Kilat dan yang menguasai ilmu Pedang Kilat hanya tinggal dia saja. Sifatnya yang licik tidak disukai oleh banyak orang. Dia tahu orang-orang dunia persilatan benci dan marah kepadanya, maka itu dia menjadi anggota Chang Xiaobang. Di bawah perlindungan Chang Xiaobang, orang dunia persilatan tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Nixi Yangtian tertawa dan berkata, Hei Pak Tua, pundamu sudah terluka oleh Liu Yang Jin Gang Soo milik Seng Si, apakah benar? Hati Maer bergetar dan hati dia berpikir, orang ini masih begitu muda tapi telah bisa melihat aku terluka. Terluka, segera dia menjawab, betul Nixi Yangtian tertawa dan berkata, bertarung dengan orang yang terluka, sama sekali tidak ada harganya. Maer marah dan berkata, kau sangat sombong. Siap-siaplah bertarung denganku. Baru selesai berkata, kaki Maer mulai menendang seperti kilat. Terdengar Nixi Yangtian berteriak, rebahlah tiba-tiba Nixi Yangtian mencabut pedangnya. Pedang itu ditarik dan diulur, sedangkan dia sama sekali tidak bergerak. Pedang itu seperti belum keluar dari sarungnya tapi terdengar cuan Maer berteriak, karena kaki yang menendang Nixi Yangtian ternyata sudah terpotong rata. Begitu kakinya terpotong, Nixi Yangtian membalikan badan dan masuk ke dalam ruangan. Nixi Yangtian tertawa dengan dingin dan berkata, pak tua semacam ini tidak bisa dibereskan. Kalian benar-benar hanya tukang makan. Hayo cepat bunuh dia. Di sebuah lembah yang aneh, tidak ada seorang pun yang tinggal di sana juga tidak ada binatang yang hidup di sana. Di bawah tanah hanya ada lubang. Yang berlalu lalang di sana hanya ada alang yang terbang melayang, ada pohon aneh, dan juga rumput-rumput yang penuh dengan duri. Tidak terasa waktu sudah lewat dari satu jam, hari sudah hampir sore. Di lembah itu terlihat banyak mayat yang menumpuk. Ada yang sudah membusuk, ada yang baru mati. Di antara mayat-mayat itu ada yang tua, dan ada juga yang masih muda. Hanya satu persamaan yaitu mereka adalah murid-murid Wisma Si Jian. Ternyata selama beberapa bulan ini, orang-orang Wisma Si Jian sudah banyak yang menghilang. Mereka dibunuh oleh orang-orang Chang Xiaobang dan dibuang ke lembah itu. Tumpukan mayat-mayat itu ditambah lagi dengan tiga mayat, terdiri dari seorang pak tua dan tiga anak muda. Tiba-tiba ada di antara mereka masih ada yang bergerak, dengan susah payah dia berusaha bangun. Dia adalah salah satu dari tiga bersaudara Yien, dia adalah Yien King Si Ong. Dia membunuh San Ye Wu Teng dengan pedangnya, tapi dia juga melihat San Ye Wu Teng membunuh kakaknya, Yien Fe I Si Ong. Adiknya, Yien Zen Si Ong mati karena dia sudah salah menusuk, karena merasa sedih dia tidak melawan orang-orang Chang Xiaobang. Bang Yang memukulnya dengan pentungan dan dia pun pingsan. Sekarang dia sudah sadar, wajahnya penuh dengan darah. Dia tahu dia tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Tapi dia harus berusaha kembali ke Wisma Si Jian, untuk memberitahu kepada ketua Wisma, supaya dia berhati-hati dan membalaskan dendam ini. Dengan bersusah payah Yien King Si Ong berdiri. Dia tidak tahu apakah dia masih memiliki tenaga untuk berjalan pulang ke Wisma Si Jian. Tapi dia tetap harus berusaha. Dengan metu yang dipenuhi dengan darah, dia menengadah melihat langit. Matahari hampir terbenam, sekarang hari sudah sore. Di Wisma Si Jian. Siptu ke-12 melewati beranda yang panjang dan hutan bambu yang panjang. Ditiba di Kingdun, nama rumah. Baru saja dia ingin mengetuk pintu, tiba-tiba dari hutan bambu muncul seorang murid Wisma Si Jian. Dengan penuh rasa hormat dia berkata, lapor ketua. Chuan muda Fang sejak pagi tadi sudah bangun. Dia melihat-lihat pohon bambu kemudian dia mengatakan sesuatu kepadaku, agar melapor kepada ketua dan memberitahu bahwa dia ada perlu lalu pergi keluar dari sini. Baiklah jawab Siptu ke-12 sambil tertawa. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku mengira anak muda pasti akan bangun lebih siang. Karena itu aku baru datang menengoknya siang begini. Tidak kusangka dia ingin menikmati kabut pagi di Wisma Si Jian. Kemudian Siptu ke-12 bertanya, murid penjaga, apakah pengurus ma dan tiga bersaudara YIN sudah kembali? Dari balik semak-semak muncul seseorang dan dengan rasa hormat dia berkata, lapor ketua. Sama sekali tidak ada kabar dari mereka. Siptu ke-12 mengerutkan dahi dan tiba-tiba dia mendengar ada yang memanggilnya. Walaupun suara itu datang dari kejauhan dan kecil serta lembut, tapi begitu selesai bicara, orang itu sudah berada di hadapan Siptu ke-12, dia datang dengan sikap begitu santai. Seperti orang yang berjalan di pagi hari. Perlu diketahui ilmu meringankan tubuh orang ini begitu tinggi. Orang itu berusia kurang lebih 50 tahun, sepasang matanya masih tampak bersemangat. Dia adalah ketua ke-4 Wisma Si Jian Si Ketepel Baja dan Pelat Besi, Lu Ying Feng. Begitu melihat Lu Ying Feng, Siptu ke-12 merasa hatinya menjadi hangat dan lembut, seperti melihat sinar matahari yang begitu terang. Dulu sewaktu dia baru mendirikan Wisma Si Jian, dia adalah teman baiknya. Mereka bersama-sama membunuh musuh dan menjaga Wisma ini. Sekarang Wisma Si Jian bisa berdiri dengan kokoh di dunia persilatan yang berbahaya ini. Orang lain tidak akan tahu semua ini adalah didirikan dengan keringat dan darah yang telah dikorbankan. Siptu ke-12 dengan ramah tertawa, ada apa, Ying Feng? Lu Ying Feng seperti biasa memberi hormat dan berkata, ketua Ying Chow Yang, nama tempat, putra ketua Hang Ying Bao, nama Wisma, Gua Obai ingin bertemu. Persilahkan dia masuk. Bapak 4. Hang Ying Bao, Gua Obai. Siptu ke-12 sedang berhadapan dengan seorang pendekar muda yang duduk di depannya. Sewaktu dia masih muda, dia pun seperti pemuda ini, ilmu silatnya tinggi juga mempunyai cita-cita tinggi dan sangat sombong tapi juga membenci orang-orang jahat yang berada di dunia persilatan. Begitulah kehidupan di dunia persilatan yang penuh irama dengan darah dan air mata. Siptu ke-12 dengan tersenyum melihat pendekar muda yang berusia kurang lebih 20 tahun ini seperti melihat dirinya pada waktu masih muda dulu. Tinggi, besar, dan gagah. Orang biasa atau mungkin persilat tangguh yang melihatnya pasti akan merasa sedikit tidak tenang. Tapi pemuda ini tahu diri, dia tahu bagaimana kedudukannya dan duduk pun dia seperti tahu tempat seharusnya. Dengan tidak dibuat-buat dia duduk di sebuah kursi. Kedua alis pemuda ini sangat panjang. Yang sangat disayangkan adalah dia tidak setenang. Fang Zhen Mei juga tidak seramah dan rendah hati. Tidak ada senyum ramah dan tenang yang menghias wajahnya. Gua Obai merasa sedikit kesal duduk di sana. Dia adalah pemuda yang mempunyai cita-cita dan juga agak sombong. Meskipun begitu sikapnya kepada ketua Wisma Shijian yang begitu ternama, dia tetap terlihat sangat hormat. Sekali ini dia bertemu dengan pesilat tangguh yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Dia masih muda dan berilmu silat sangat tinggi. Dia jarang mengagumi orang lain tapi begitu melihat Siptu ke-12, Dia merasa paktua yang mengenakan baju putih ini tampak berwibawa dan dengan ramah melihatnya. Ayahnya Ying Zhou Yan ketua Hang Ying Bao, Guo Tian Ding juga tidak mempunyai sikap yang begitu tenang dan berwibawa seperti paktua di hadapannya. Dia merasa sedikit tidak tenang. Siptu ke-12 sambil tertawa bertanya, Pendekar muda Guo, apakah ayahmu sehat-sehat saja? Guo Obai segera menjawab dengan sopan, Ayahku baik-baik saja, terima kasih atas perhatian Paman. Kali ini ayahku tidak bisa datang karena orang-orang Chang Xiaobang selalu muncul di daerah Ying Zhou Yan. Ayahku takut akan terjadi sesuatu bila dia meninggalkan Ying Zhou Yan, Maka beliau menyuruhku datang kemari. Bila Paman mempunyai hal yang perlu dibereskan dan memerlukan tenagaku, Paman tinggal katakan apa yang harusku bantu. Untuk hal kecil aku masih bisa membantu Paman. Kata-kata ini bisa disebut sebagai kata-kata rendah hati. Tapi di ujung ucapannya, dia masih menyeratkan kepercayaan dirinya untuk membantu persoalan yang sudah dianggap sangat sulit oleh Siptu ke-12. Siptu ke-12 tertawa dan berkata, Apakah ayahmu memberitahukanmu mengenai hilangnya pedang Sakti Ksuehi? Kemudian dia berkata lagi, Aku merasa sekarang Chang Xiaobang sedang bergerak. Mungkin sasaran mereka bukan wisma. Kalian saja mereka ingin menguasai dunia persilatan. Membunuh semua pendekar dan membangun kerajaan mereka. Aku merasa Chang Xiaobang sudah mulai turun tangan dan ikur campur urusan wisma. Kalian harus berhati-hati dan melakukan penjagaan dengan ketat. Ini adalah kata-kata yang harus kau sampaikan kepada Ketua Hang Yingbao, harap pendekar muda bisa menyampaikannya. Dengan dingin gua obai berkata, Sebenarnya dalam beberapa hari ini orang-orang Chang Xiaobang selalu muncul. Aku tahu mereka berniat tidak baik tapi ayah selalu menyuruhku menahan diri. Tentang pedang Sakti Ksuehi, aku akan pergi ke cari Xiaobang untuk bertanya-tanya. Situ ke-12 dengari cepat menggelengkan kepala dan berkata, Pendekar muda, jangan emosi dulu. Di dalam Chang Xiaobang banyak pesilat tangguh. Yang dinamakan perkumpulan nomor satu memang bukan sekedar isapan jempol saja, Sepertinya kekuatan mereka berada di atas wisma kalian tapi tidak berada di bawah kantor Biao Feng Yun. Pendekar muda, jangan bertindak ceroboh, apalagi untuk masalah Chang Xiaobang. Semua ini hanya tebakanku, jika salah, paham bukankah kita akan menyalahkan oang yang tidak bersalah. Dengan dingin gua obai berkata, Pastilah mereka yang mencuri pedang itu. Si mutiara Sakti Jiuzhou telah membunuh banyak orang, Mereka telah membunuh 76 orang murid-murid Shaolin untuk mendapatkan Panji Sakti. Mereka juga membunuh ratusan rakyat, ini semua adalah perilaku Chang Xiaobang. Mengenai pedang Ksuehi, pasti iru adalah hulah mereka lagi. Aku harus menangkap ketua mereka. Situ ke-12 ingin mengatakan sesuatu tapi tiba-tiba ada orang wisma berteriak, Lapor ketua. Marga Yien, Laoyer, King Siong sudah kembali. Tubuhnya titik-tubuhnya titik penuh titik darah. Dengan cepat Situ ke-12 berdiri. Terlihat murid-murid wisma. Menggotong Yien King Siong masuk. Sekarang hari sudah sore. Malam sudah tiba, sore pun sudah berlalu. Situ ke-12 berdiri di hadapan jenazah Yien King Siong. Kedua matanya terpejam dan dia tidak mengatakan sesuatu. Situ ke-12 teringat kepada pengurus Tuan Ma'er, juga teringat pada semua masalah yang terjadi di wisma Shijian. Sekarang Tuan Ma'er sudah meninggal, tiga bersaudara Yien pun sudah mati. Mereka mati karena menjalankan tugas darinya. Tuan Ma'er sebenarnya tidak boleh mati, bila dia tidak menolong. Tiga bersaudara Yien, dan tiga bersaudara itu, mereka lebih-lebih tidak boleh mati. Mereka begitu muda, dia seperti masih mendengar perkataan Yien King Siong, walaupun tubuhnya penuh dengan darah, dia mencoba menahan sakitnya dan menceritakan apa yang telah terjadi di sana. Kemudian tiba-tiba dia terdiam dan tidak bergerak, dia menjadi dingin dan mati. Bagaimana dia memberitahukan semua peristiwa ini kepada ayah dari tiga bersaudara ini sekaligus sebagai ketua pelatih ilmu silatwisma Sijian, Yien Jueya. Yien King Siong sudah mati. Hati Situ ke-12 ikut merasa dingin. Dia berdiri dengan pelan. Matahari sudah terbenam, dia mengambil sebuah keputusan. Dia harus meminta keadilan kepada Chang Xiaobang. Waktu ini Gua Obai dengan marah berkata, Paman, biarkan aku yang akan memetik kepala Nixi Yangtian untuk menyembahyangi saudara Yien ini, dia tidak menunggu persetujuan dari Situ ke-12, dia sudah terbang keluar. Sabar Situ ke-12 melambaikan lengan bajunya, membuat Gua Obai yang sudah berjarak 10 langkah lebih, merasa ada suatu tenaga yang menindihnya. Tiba-tiba dengan ringan dia turun ke bawah, hatinya kaget dan berpikir, tenaga dalam Situ ke-12 benar-benar tidak ada batasnya. Kau adalah putra dari adik Gua, hal-hal yang menyangkut Wisma Sijian biar aku yang membereskannya, tidak akan ku biarkan kau mengalami bahaya, dia tidak marah tapi dengan berwibawa dia berbicara hal itu membuat Gua Obai tidak berani membantah. Situ ke-12 berkata lagi, murid-murid Wisma Sijian, dengarkan perintahku. Kelompok Merpati, siapkan 16 orang untuk mencari tahu lembah yang diceritakan oleh Ye Yan King Siong. Semua mayat harus dibawa pulang. Ying Feng, siapkan upacara pemakaman, kau yang uruskan semuanya. Kelompok Elang, siapkan 16 orang, perketat pengawasan terhadap gerakan Chang Xiaobang. Kelompok Harimau, mulai sekarang jagalah Guisma ini dengan satu seluruh kekuatan. Semua shift ditiadakan, makanan-makanan disiapkan melebih porsi biasa, kira-kira dua kali lipat. Ini adalah perintah dari situ ke-12, tapi dia mengatur semuanya dengan teratur dan tidak terburu-buru. Dua orang membawa jenazah Ye Yan King Siong ke dalam. Semua orang yang berada di Wisma harus mengikuti upacara duka cita ini. Tiba-tiba di ruangan ada seseorang yang memanggil, anak King. Sip tu ke-12 menghela nafas panjang dan berkata, Jueya. Tanda petik. Terlihat seorang laki-laki setengah bayah datang menghampiri situ ke-12. Dia melihat mayat Ye Yan King Siong yang masih penuh dengan darah, dia langsung bengong. Sip tu ke-12 berjalan menghampirinya. Dia menetpuk pundak Ye Yan Jueya dan berkata, Jueya, kau harus tabah. Ye Yan Jueya membalikan tubuhnya, matanya dipenuhi dengan air mata, urat-urat di wajannya tampak bertonjolan dan dia berkata, apakah anak Fe dan anak Chen juga mati? Dengan pelan situ ke-12 mengangguk. Ye Yan Jueya dengan marah bertanya, apakah pengurus maupun mati? Sip tu ke-12 mengangguk lagi, Ye Yan Jueya bertanya, apakah ini adalah perbuatan dari Chang Xiaobang? Sip tu ke-12 kembali mengangguk dan menjawab, benar. Tapi, tanda petik, tiba-tiba Ye Yan Jueya berteriak, aku akan membalas dendam kepada Zheng Baizui, aku harus membunuhnya. Hanya dalam waktu sekejap keadaan Wisma Si Jian sudah bergejolak. Sekitar 70-80 murid Wisma Si Jian tampak marah. Sip tu ke-12 berteriak, diam semua. Tidak boleh sembarangan bertindak. Semua orang terdiam hanya ketua pelatih, Ye Yan Jueya masih berteriak seperti orang gila. Zheng Baizui, aku atau kau, kalau salah satu tidak mati, dunia ini akan hancur. Sip tu ke-12 mengerutkan dahi dan berkata, adik ke-6, kau harus tenang. Zheng Baizui membunuh adik ke-5, Maher, dia bermaksud membuat kita menjadi kehilangan kepercayaan diri dan keadaan kita di sini akan lemah karena perbuatannya, semua itu akan membuat kita hanya mengantarkan kematian kita saja. Adik ke-6, perlakuan kita kepada orang seperti Zheng Baizui harus dihadapi dengan tenang dan kepala dingin. Kata-kata ini membuat orang-orang Wisma Sijian terdiam tapi tangan mereka tetap di kepal. Ye Yan Jueya masih berteriak seperti orang gila, tiba-tiba seperti kilat dia sudah meloncat pagar dan keluar. Sip tu ke-12 menarik nafas panjang. Dia menyusul dengan meloncat tinggi. Hanya dalam waktu singkat Ye Yan Jueya berhasil ditotoknya, dia langsung lemas dan roboh. Sip tu ke-12 menggendong dia masuk kembali ke dalam ruangan. Semua murid Wisma Sijian sudah bubar dan melaksanakan tugas mereka masing-masing. Yang tertinggal hanya Gua Obai, dia masih berada di halaman Wisma yang gelap dan dingin, dia berdiri dengan angkuh. Ketika si tu ke-12 keluar, Gua Obai sudah menghilang. Kali ini si tu ke-12 keluar bersama-bersama dengan Ye Idao Duan Hoon. Golok pemutus jiwa, Hibule dan Leisan Seno Wan, seratus langkah kepalan sakti, Ye Yan Yang Hei. Dalam hidupnya dia sudah mengalami banyak pertarungan. Mereka bertiga selalu berunding dan bersama-sama menghadapi musuh. Hibule selalu mempunyai banyak akal dan kera. Ye Yan Yang Hei selalu bersikap keras dan lurus. Dengan bantuan mereka berdua, selalu membuat si tu ke-12 bisa menghadapi musuh yang kuat bagaimanapun. Begitu tahu bahwa Gua Obai sudah menghilang. Segera Hibule bertepuk tangan. Dari atas rumah segera turun seorang murid, Wisma Sijian. Hibule bertanya, Kemana truan muda Gao pergi? Dia mengatakan bahwa ketua yang menyuruhnya pergi ke Chang Xiaobang. Si tu ke-12 dengan marah berkata, pemuda itu akan mendapat celaka. Kata Ye Yan Yang Hei, kalau begitu, sekalian saja kita menyerang Chang Xiaobang. Hibule membalikan tubuhnya dan berkata kepada Ye Yan Yang Hei, Laosan, kalau kita juga bertindak seperti itu, bukankah tindakan kita ini sama dengan perkumpulan-perkumpulan lain yang ingin merebut kekuasaan? Hari sudah malam, cahaya bulan seperti susu menyirami wajah Hibule. Si tu ke-12 menghela nafas dan berkata, pendekar muda Guo sudah pergi, terpaksa kita juga harus pergi ke sana. Tiba-tiba di bawah sinar bulan tampak seorang yang berbaju putih. Suaranya terdengar begitu hangat dan ramah, dia berkata, ketua, pendekar Hib, K.Y.I.N. Yang, Wisma Si Jian tidak boleh bentrok dengan Chang Xiaobang secara langsung, ini akan mengganggu stabilitas dunia persilatan, kali ini biarkan aku yang pergi ke sana untuk melihat situasi. Si tu ke-12 tertawa dan berkata, ternyata tuan muda Fang sudah kembali. Malam hari. Markas Chang Xiaobang yang megah tiba-tiba muncul seorang pemuda yang memakai baju berwarna hijau. Chang Xiaobang berdiri di daerah pegunungan. Angin berhembus dengan kencang dan besar, bulan bergantung di tengah-tengah langit dan memancarkan cahaya sangat terang. Langit hitam seperti warna baju. Dia menahan semua cahaya yang masuk tapi bintang-bintang seperti membuat lubang di baju hitam itu, dia tetap bercahaya. Begitu pemuda berbaju hijau itu muncul di puncak gunung itu, segera ada yang mementak dan menyuruhnya berhenti maju. Empat murid Chang Xiaobang bersamaan datang dan mengurung gua Obai. Salah satu dari mereka yang memegang golok bertanya, Siapa kau? Suruh Zheng Bai Sui keluar siapa kau dan katakan namamu suruh Zheng Bai Sui keluar. Kau siapa? Berani menyuruh ketua kami keluar suruh Zheng Bai Sui keluar. Jawab dulu pertanyaan kami atau tidak aku bilang suruh Zheng Bai Sui keluar. Kalau kau berani mengatakannya sekali lagi, aku akan membunuhmu. Suruh Zheng Bai Sui keluar. Kata-kata itu tidak berubah. Setelah mengatakan seperti itu, gua Obai dengan dingin terus berjalan. Laki-laki itu mulai marah. Goloknya sudah membacok ke leher gua Obai. Tapi bersamaan dengan waktu itu juga, goloknya sudah melayang jauh. Tubuhnya sudah terdapat lebih dari tujuh lubang tusukan pedang dan dia terjatuh ke samping. Melihat pun tidak, gua Obai tetap berjalan lurus. Sisa dua orang murid lain Chang Xiaobang menyerangnya lagi. Punda gua Obai bergetar. Dua orang ini tubuhnya langsung melayang jatuh, dada mereka terdapat tujuh lubang tusukan pedang. Satu orang lagi datang membawa golok, begitu melihat teman-temannya bertarung, dia pun mencoba ikut mengeroyok tapi baru saja golok diayunkan. Dia sudah melihat tiga orang temannya terjatuh, dia belum melihat dengan jelas. Dalam hati dia berpikir, mungkin pemuda ini bisa memainkan sulap. Karena itu golok tidak jadi diayunkan. Dengan dingin gua Obai melihat dia dan berkata, lebih baik kau jangan membacoku, suruh ketua kalian keluar. Murid itu segera berlari masuk ke dalam markas Chang Xiaobang. Segera lampu-lampu dipasang. Lampu bersinar dengan terang sehingga dari kaki gunung tampak terang sampai ke puncak gunung. 52 orang anak buah Chang Xiaobang membawa lampion dan mengelilingi gua Obai. Bulan dengan cepat bersembunyi di balik awan, angin berhembus dengan kencang, awan pun dengan cepat berlalu dari sana. Gua Obai tetap berdiri dengan tegap dan berkata, Kalian berbaju biru, berarti kalian diketuai oleh ketua panji biru, Xiu Chaoyuan, suruh dia keluar. Tiba-tiba terdengar suara gendang Chang Xiaobang yang berbunyi. Seorang laki-laki seperti seekor harimau dengan lengkah besar keluar, dia tertawa dan berkata, Kau benar, mereka adalah anak buahku, apakah kau bisa mengatakan namamu, aku akan melapor kepada ketua mengenai kedatanganmu. Gua Obai tertawa dan berkata, apakah kau adalah Xiu Chaoyuan? Xiu Chaoyuan tertawa dan berkata, aku adalah ketua panji biru, Xiu Chaoyuan. Dengan santai Gua Obai berkata, aku tahu julukanmu itu, kata Gua Obai lagi, namamu adalah Z.H.I.R.N.K.U. Mian, tahu. Orang mulut dan wajah, atau Fokao Shiksin, mulut Buddha berhati. Ular, dari luar kau kelihatan seperti orang yang ramah, tetapi dari belakang diam-diam selalu menikam orang, Sekalipun itu saudara kandungmu, itu tidak ada pengecualian, kakakmu sendiri mati di tanganmu, istrimu sendiri meminta agar kau membunuhnya, dan kau menuruti permintaannya karena istrimu sudah salah bicara kepada ketua Zheng Baizui, maka kau tega membunuh istrimu sendiri untuk menyenangkan perasaan ketua Zheng Baizui, orang sepertimu harus mati. Karena kau adalah seperti seekor binatang. Fokao Shiksin, Xiu Chao Yuan hanya bengong, wajahnya memerah, akhirnya dengan terpaksa dia tertawa dan berkata, Pendekar muda, tentu sebelumnya kau sudah mencari tahu identitasku, aku harus mengacungkan jempol untukmu. Dengan dingin Gua Obai berkata, tidak perlu mencilat. Xiu Chao Yuan tertawa terbahak-bahak, Dalam hidupku selama ini, aku selalu menyukai pemuda yang mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, baiklah, adik kecil, lebih baik kita berteman dia melangkah ke depan dan dengan sekuat tenaga dia menepuk pundak Gua Obai, terlihat seperti sangat akrab. Tapi tiba-tiba saja kelima jari Xiu Chao Yuan membentuk kaitan dan mengait enggorokan Gua Obai. Tapi pada saat itu juga, Xiu Chao Yuan mengeluarkan teriakan, karena pada saat itu Gua Obai menghilang dari hadapannya, tubuh Gua Obai berubah menjadi cahaya pedang yang memutar dan menutupi Xiu Chao Yuan. Jurus pedang mengalir seperti air, ini memerlukan tenaga yang sangat besar. Fo Kao Shik Xin melihat keadaan ini tidak menguntungkan baginya, dia bersiap-siap ingin meloloskan diri. Tapi baru saja dia ingin menghindari serangan, pada serangan kedua yang dilontarkan kepadanya dia melihat ada bayangan orang berubah menjadi kilauan pedang yang beribu-ribu datang kepadanya. Xiu Chao Yuan merasa perutnya menjadi sakit, dia berjongkok menahan sakit, dia melihat Gua Obai sedang memasukkan pedang ke dalam sarungnya, sepertinya Gua Obai tidak pernah bergerak dan hanya dia melihat ke arah Xiu Chao Yuan. Xiu Chao Yuan hanya merasa perutnya sakit, dan begitu dia melihatnya, di perutnya ada tujuh buah lubang tusukan pedang, dia berteriak kesakitan dan roboh saat itu juga. Walaupun Xiu Chao Yuan sudah hambruk, tiba-tiba dari dalam markas muncul 30 orang yang memakai baju berwarna hitam, kemudian tampak seorang laki-laki setengah bayah yang berteriak, anak-anak Panji Biru, hayo serang dia, balaskan dendam ketua kalian. Orang itu tak lain adalah ketua Panji Hitam, Yeet Chang Zhou, dijuluki Jiu Zha Izui Hun, sembilan jari mengejar nyawa, begitu dia memberi perintah, segera ke-52 orang dengan tangan kiri memegang lampion dan tangan kanan memegang golok, mereka yang mengenakan baju berwarna biru segera datang dari berbagai penjuru dan mulai menyerang Gua Obai. Semua orang berteriak, angin berhembus dengan kencang, semua mengacungkan goloknya, mengikuti cahaya api yang berkobar. Suara teriakan memenuhi tempat itu. Terlihat Gua Obai sudah dikurung oleh laki-laki yang memegang golok, dia berteriak, pergi kalian, urusan ini tidak ada. Sangkut pautnya dengan kalian. Tapi tidak ada seorang pun yang beranjak dari sana, perintah dari Chang Xiaobang harus selalu dituruti, bila tidak keluarga mereka akan mati. Bulan keluar lagi dari persembunyianya, keadaan kembali menjadi terang, semua cahaya lampu tiba-tiba padam, hanya terlihat satu dua tempat yang masih terang, di tempat itu telah terjadi pertarungan, hanya dalam waktu singkat, ke-52 orang yang tadi masih hidup sekarang tampak terbaring tidak bergerak di bawah, tubuh mereka terdapat tujuh lubang. Ke-52 orang itu tiba-tiba berubah menjadi setan yang bergentayangan, Jin Z. Haizui Hun merasa kepalanya menjadi besar, begitu angin gunung berhembus, dia merasa kedinginan dan gemetar. Dia hanya melihat Gua Obai sedang menundukkan kepalanya melihat pedang yang dipegangnya. Pedangnya seputih giyok, di bawah cahaya bulan, dia tampak seperti sedang menyesali sesuatu tapi juga seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Gua Obai mengangkat kepalanya dan dia melihat Yee Chang Zou, dia bergerak lagi, dia sangat berpengalaman bagaimana menghadapi pemuda itu, dia juga tampak seperti ketakutan. Terdengar pemuda itu berkata, Yee Chang Zou, apakah kau ingat dulu kau pernah membunuh orang dan membakar rumah mereka, lalu merampok barang biawa di Taisan. Yee Chang Zou bergetar, dia tidak berani menjawab, terdengar Gua Obai berkata lagi, hari ini aku tidak akan membunuhmu, bawa anak buahmu dan tinggalkan tempat ini, suruh Zheng Bai Sui keluar. Yee Chang Zou tampak kebingungan, entah apa yang harus dikatakannya, tiba-tiba di belakangnya ada yang tertawa dingin. Siapa yang berani berteriak-teriak di sini? Bab 5. Ki Chong Tian Jian Fa, jurus tujuh macam pedang langit. Begitu Yee Chang Zou membalikan badannya untuk melihat, seorang pak tua sudah berdiri di belakangnya, dia segera memberi hormat. Aku, Yee Chang Zou, memberi hormat kepada ketua panji hitam. Pak tua yang mengenakan baju berwarna hitam itu sangat pendek tubuhnya, tapi dia terlihat berwibawa, dengan sorot dingin Gua Obai berkata, apakah kau adalah ketua panji hitam, Duo Ming Fei Fu, kapak terbang permut nyawa, Xie An Zeng. Pak tua itu tertawa dan berkata, anak muda, bila kau takut kepadaku, bunuh diri saja di depanku, itu juga tidak apa-apa. Pak tua itu adalah ketua panji hitam, ilmu silatnya lebih tinggi dari ketua panji merah, Seng Si, kapaknya dalam jarak 3 meter bisa membunuh orang, kalangan dunia persilatan menjadi pusing dengan perbuatannya. Dengan dingin Gua Obai melihat Xie An Zeng dan berkata, malam ini adalah saatnya kau untuk mati. Xie An Zeng hanya tertawa dan berkata, kau sangat sombong. Kata Gua Obai lagi dengan dingin, tujuh tahun yang lalu di kota Luo yang kau memperkosa dan membunuh perempuan-perempuan di sana, dan kau pun membunuh pejabat yang baik dan lurus, Xie An Zeng, dalam tujuh jurus aku akan mengambil tenyawamu. Xie An Zeng berkelana di dunia persilatan sudah puluhan tahun, dia tidak peduli Gua Obai mengatakan apapun, tapi kali ini dia melihat sorot metu Gua Obai seperti kilat, hatinya merasa tercekat, kemudian dia melihat Gua Obai meloncat ke atas, tubuhnya menjadi seperti gulungan cahaya pedang, dan menyerang ke arahnya. Begitu Xie An Zeng melihat Gua Obai meloncat, dan tiba-tiba saja Gua Obai sudah berada di hadapannya, Xie An Zeng terkejut, dia melemparkan kapaknya. Kapaknya melayang di udara menyerang ke arah Gua Obai, tapi tubuh Gua Obai tiba-tiba turun, sehingga kapak Xie An Zeng tidak mengenai sasaran, karena serangan Xie An Zeng tidak tepat, segera dia ingin mengambil kapaknya kembali, tapi segera Gua Obai menyerang dengan pedangnya, Xie An Zeng bergerak menghindari sampai tujuh kali, terdengar Gua Obai berkata, jurus kedua, secara berturut-turut ketujuh buah pedangnya dikeluarkan. Kembali Xie An Zeng mundur, tujuh langkah baru bisa menghindari serangan pedang itu, dan kapaknya sudah berhasil diambilnya, terdengar Gua Obai berteriak, jurus ketiga. Serangan tujuh buah pedang kembali dilancarkan, empat pedang menahan gerakan kapak, tiga pedang menyerang ke arah Xie An Zeng. Xie An Zeng berhasil menghindari serangan tiga jurus dari Gui Aibai, tubuhnya tampak menempel ke tanah. Jurus keempat Gua Obai memainkan pedangnya lagi. Beberapa kali Xie An Zeng harus berguling-guling di bawah baru bisa menghindari serangan tujuh pedang Gua Obai, dan keadaan ini terlihat sangat memalukan, tiba-tiba Gua Obai berteriak lagi, jurus kelima terlihat bayangan pedang memenuhi udara, jurus yang dia mainkan adalah Kiki Sisi Jujian, 7x7 sama dengan 49 jurus pedang. Xie An Zeng berteriak, dia menahan dengan kapaknya. Karena digetarkan maka kapak pun melayang. Gua Obai berteriak lagi, jurus ke-6 dia memainkan jurus 49 kali pedang, semua jurus tidak dimainkan dalam satu arah. Xie An Zeng bergeser di 49 tempat untuk menahan serangan. Dia berteriak, kau telah memakai jurus Han Yin Bao Kichong Jian Fa, Gua Tian Ding adalah siapamu. Kata-katanya belum selesai, bayangan pedang berubah menjadi pedang sungguhan dan siap menusuk ke arah tenggorokan. Xie An Zeng, kemudian pedang ditarik, cahaya pedang masih begitu terang, terdengar Gua Obai dengan dingin berkata, sekarang adalah jurus ke-7, aku adalah putra dari Gua Tian Ding. Sampai hampir mati pun Xie An Zeng tidak percaya, dia terus melihat ke arah Gua Obai, dia tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan seorang pemuda sebagai pendatang baru di dunia persilatan, akhirnya dia pun roboh. Tiba-tiba bulan masuk kebalik tumpukan awan, di langit hanya ada awan hitam, awan tersebut menutupi langit dan juga bulan, semua menjadi gelap, tiba-tiba terdengar seperti suara laki-laki tapi juga seperti suara perempuan yang berteriak, pasang lampu. Suara itu kecil dan lembut tapi terdengar sangat jelas, orang-orang yang berada di lapangan tergetar mendengar suara itu, tiba-tiba muncul cahaya kuning, di depan markas Chang Xiaobang dan dari balik kobaran api yang bergoyang terlihat ada seseorang yang mengenakan baju berwarna merah, dengan perlahan dia berjalan keluar. Semua orang yang berada di lapangan melihat orang itu keluar, dengan penuh rasa hormat mereka berkata, kami, murid-murid Panji Hitam memberikan hormat kepada ketua Panji Merah. Harus diketahui bahwa dalam Chang Xiaobang, kecuali kedudukan ketua, yang menjadi ketua Panji mempunyai ilmu silat yang seimbang dengan ketua perkumpulan di dunia persilatan. Gua Obai tetap berdiri dengan tenang di antara bumi dan langit, dengan dingin dia melihat, ternyata orang yang datang kehadapannya memakai baju berwarna merah, dandanannya terlihat sangat aneh, tubuhnya seperti Y.I.N. Yang, Banji, bagian kiri tubuhnya didandan seperti seorang perempuan yang cantik dan genit, sedangkan sebelah kanan tubuhnya didandan seperti seorang laki-laki dengan alis yang tebal dan kasar serta metu yang melotot, suaranya pun sulit dibedakan, apakah dia itu perempuan atau laki-laki, yang membuat orang sulit membedakannya juga adalah karena pada saat dia berjalan pantatnya bergoyang, hal ini membuat orang-orang menjadi kebingungan, ilmu silatnya bisa dibedakan, dia memiliki ilmu silat yang keras dan juga ilmu silat yang lembut. Dia selalu membuat kejahatan. Dengan dingin Gua Obao berkata, apakah kau adalah ketua Panji Merah, Ai Jiao Jiao? Ai Jiao Jiao tertawa gengit, membuat kepala orang menjadi gatal, benar, bahkan ada yang memanggilku Banji, karena aku memiliki benda milik laki-laki dan perempuan. Anak muda, kau sangat tampan, kemarilah, ibu ingin melihatmu. Gua Obai marah dan berkata, Ai Jiao Jiao, di dunia persilatan kau sudah membunuh banyak pemuda dan para gadis, sekarang aku menginginkan kau mati di bawah pedangku untuk menyembahyangi arwah orang-orang yang sudah kau bunuh. Tunggu dari markas Chang Xiaobang muncul sederetan orang yang mengenakan baju berwarna putih, tidak terlihat bulan maupun bintang. Yang keluar adalah cahaya lilin yang aneh. Seorang pemuda yang mengenakan baju berwarna putih seperti petir keluar, dengan sombong dia berkata, beberapa hari yang lalu, ada seorang pak tua yang datang mengantarkan kemariannya, sekarang bagaimana denganmu? Gua Obai dengan dingin menjawab, apakah kau yang membunuh cuona? Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, sambil menengadah melihat langit, dia berkata, apakah pak tua itu datang dari Wisma Si Jian? Dia hanya terkena satu kali tusukan saja. Gua Obai bertanya, apakah kau adalah Nik Siang Tian? Pemuda itu menghentikan tawanya, dia melihat ke arah Gua Au. Bai dan berkata, aku adalah ketua panji putih, Nik Siang Tian. Gua Obai tertawa dan berkata, kau juga menggunakan pedang, kita bertarung dengan pedang, aku ingin kau membayar kematian Cuan Ma'er. Belum selesai dia bicara, dia sudah meloncat ke dalam kegelapan, dia menyerang Nik Siang Tian dengan tujuh pedangnya. Gua Obai menyerang dengan jurus 7x7 sama dengan 49 jurus. Pedang Nik Siang Tian pun bergerak secepat kilat, digerakkan ke atas dan ke bawah, dia menyerang sebanyak 51 kali. Tiba-tiba dari tangan kirinya keluar juga sebuah pedang panjang, kedua pedang dipakai secara bersamaan, dia menyerang sebanyak 98 kali, cahaya berkilauan, angin dari hembusan pedang sangat kencang, orang-orang di sana tidak dapat melihatnya dengan jelas, si Ban Chit Ai Jao Jao pun tidak menyangka Gua Obai begitu mahir memainkan pedang. Terdengar Nik Siang Tian berkata, ilmu pedang kicang Tian Tian Fa milikmu sangat tinggi, kemampuanmu sudah melebihi Gua Tianding. Gua Obai berkata, bila ayahku datang, kau pun belum tentu bisa menerima 3 kali serangannya. Kata Nik Siang Tian, kau pun belum pernah melihat jurus pedangku. Hanya dalam sekejap, di mana orang lain baru mengeluarkan 1 jurus, dia sudah mengeluarkan 9 jurus, jurus itu sangat tepat dan cepat, tapi semua itu dilakukannya dengan tenang. Tangan kanan Gua Obai memegang pedang panjang, begitu juga dengan tangan kirinya. Dengan jurus Kicang Tian, jurus itu seperti gelombang, datang satu susun demi satu susun, dia mencoba untuk mementahkannya. Tiba-tiba Nik Siang Tian meletakkan pedangnya, dengan arah horizontal dia menjepit pedang Gua Obai yang berada di tangan kiri dan kanannya, dia mengeluarkan tenaga yang aneh, sepasang pedang Gua Obai menempel di pedang Nik Siang Tian, dan tidak bisa dilepas lagi. Selain mahir jurus Sandian Jian Fa, jurus pedang kilat, Nik Siang Tian pernah diajar oleh seorang biksu Kong Dang Pai, yang bernama Huayu. Biksu Huayu melihat saat Nik Siang Tian masih muda tapi sudah sangat pintar, dia sangat sayang kepada Nik Siang Tian, tapi Biksu Huayu pun sering merasakan adanya hawa pembunuh dalam diri Nik Siang Tian, karena itu Biksu Huayu tidak pernah mengajarkan jurus pedang Huayu, dia hanya mengajarkan tenaga dalam Huayu. Biksu Huayu berharap Nik Siang Tian dengan mempelajari tenaga dalam yang benar maka hatinya akan menjadi tenang kemudian dia akan berubah menjadi orang baik. Tidak disangka setelah Nik Siang Tian menguasai hua Qigong, tenaga dalam hua, dia terus meminta kepada Biksu Huayu agar mengajarkan hua Yeu Jian Fa, Biksu Huayu melihat Nik Siang Tian serakah, dia pun menolaknya. Karena tidak mendapatkan keinginannya, dia takut Biksu Huayu akan mengajarkan jurus itu kepada orang lain, maka dia pun membunuh gurunya dengan jurusan Dian Jian, pedangnya menembus hingga ke jantungnya. Huayu Qigong terkenal bisa menempel senjata lawan, begitu melihat pedang Gua Obai menempel di pedangnya, segera dengan Huayu Qigong dia menyerang ke dada Gua Obai yang terbuka. Gua Obai melihat pedangnya yang menempel, dengan tenang dia mengangkat pundaknya, sebuah pedang tiba-tiba terjatuh dari ketiak kanannya, dengan ketiaknya dia menjepit pegangan pedang, sekali dia bergerak, pedang sudah berada di tangannya lagi. Serangan Nik Siang Tian hanya mengenai ujung pedang Gua Obai. Nik Siang Tian terkejut, tapi dia berusaha menenangkan dirinya, telapak tangannya berubah menjadi jari, kedua jarinya menjepit ujung pedang ketiga. Jurus ini sebenarnya sangat sulit tapi Nik Siang Tian tetap bisa menerimanya. Tiba-tiba Gua Obai menggoyangkan pinggangnya, sebuah pedang terjatuh dari kakinya, dengan kaki, Gua Obai mengangkat pedang itu dan meloncat, dia menjepit dengan ketiak kirinya. Dengan tubuh dicondongkan ke depan, pedang dengan cepat ditusukan ke arah Nik Siang Tian. Pedang keempat datang dengan tiba-tiba, hal ini membuat Nik Siang Tian menjadi terpaku, sepasang tangannya harus melayani tiga buah pedang milik Gua Obai, bila dia melepaskannya maka dia akan mati. Ingin menghindar pun tidak bisa, tiba-tiba Nik Siang Tian berteriak, kedua kakinya berada di atas, dengan kedua kaki yang berada di tengah udara menjepit pedang keempat. Jurus ini sangat berbahaya tetapi Nik Siang Tian tetap bisa melakukannya dan menerima jurus Gua Obai. Si Ban Chi, Tai Jiao Jiao yang melihat ilmu pedang Gua Obai begitu liai, hawa membunuhnya segera timbul, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Gua Obai. Tapi dia tidak segera berlari ke arah Gua Obai, dia mengira Nik Siang Tian masih bisa mengalahkan Gua Obai. Ternyata keadaannya tidak seperti itu. Terlihat kilauan cahaya pedang. Gua Obai melipat pinggangnya, sebuah pedang keluar lagi dari sarungnya, pedang dilemparkan ke wajah Gua Obai, dia membuka mulutnya, pedang pun digigit olehnya, pedang ini diarahkan ke depan dan siap menusuk Nik Siang Tian, ini adalah pedang kelima. Dalam mimpi pun Nik Siang Tian tidak menyangkanya, dia terkenal dengan jurus pedangnya, tapi dia tidak menyangka ada orang yang bisa menggunakan lima buah pedang sekaligus, bila dia dengan jujur bertarung dan tidak menggunakan jurus Huayi Uki Gong untuk merampas pedang Gua Obai, dia tidak akan kalah begitu cepat, pedang kelima sudah menusuk ke dada Nik Siang Tian. Tampak Nik Siang Tian kejang-kejang, kemudian dia berkata, kau, kau bisa menggunakan lima buah pedang, Gua Obai melihatnya, dengan dingin dan menjawab, aku bisa menggunakan tujuh buah pedang. Pedang itu dicabut dari tubuh Nik Siang Tian, darah pun munkrat dari bekas tusukan itu, darah mengalir hingga ke ujung pedang, pedangnya sudah kembali lagi dan tampak berkilau. Dan Nik Siang Tian pun segera ambruk. Si banci T'ai Jiao Jiao yang melihat Nik Siang Tian mati tertusuk pedang, hatinya marah dan dengan dua telapak tangannya dia menyerang Gua Obai. Serangannya yang satu keras dan yang satu lembut, angin yang berasal dari kedua telapak tangannya mengikuti gerakan tubuhnya yang cepat ke arah Gua Obai, sebenarnya T'ai Jiao Jiao ingin membanti Nik Siang Tian, tak disangka Nik Siang Tian akan mati begitu cepat di tangan Gua Obai, segera dan menyerang Gua Obai dengan telapak tangannya, dia tidak memberi kesempatan kepada Gua Obai untuk menarik nafas. Tapi begitu T'ai Jiao Jiao mendekat, Gua Obai sudah mengetahu aksi dari T'ai Jiao Jiao, segera dia mengangkat kakinya dan mayat Nik Siang Tian pun ditendangnya hingga melayang dan menghalangi gerakan T'ai Jiao Jiao. T'ai Jiao Jiao yang sudah berada di hadapan Gua Obai dengan kekuatan penuh dia mengeluarkan telapaknya untuk menyerang Gua Obai, dengan tiba-tiba saja dia melihat mayat Nik Siang Tian melayang ke arahnya. Belum melihat dengan sejelasnya, Nik Siang Tian sudah berdiri di depannya, dia mengira Nik Siang Tian hanya terluka dan belum mati, sekarang dia sudah sadar dan bersiap untuk bertarung kembali, T'ai Jiao Jiao sempat terpaku, dia mencoba melihat lebih jelas lagi, ternyata yang menghampirinya adalah punggung Nik Siang Tian terlebih dulu, dia ifegin menhentikan gerakannya tapi sudah tidak keburu. Titik kedua telapaknya sudah memukul tubuh Nik Siang Tian, walaupun T'ai Jiao Jiao sempat menarik tenaganya sebagian, tapi tenaga ini tetap membuat darah dari mayat Nik Siang Tian keluar dari lubang hidung, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Bola mata pun keluar dari tempatnya. T'ai Jiao Jiao sadar dia telah salah menyerang, dia benar-benar sangat marah, dengan kedua tangan ditempelkannya ke mayat Nik Siang Tian, dia mendorong dan melemparkan mayat itu ke arah Gua Obai. Gua Obai sudah menduga semua akan terjadi seperti ini, setelah T'ai Jiao Jiao salah menyerang, dia pasti akan terkejut dan berhenti menyerang, tapi tidak disangka dia akan memukul mayat Nik Siang Tian seperti itu, sekarang malah mendorong dan melemparkan mayat Nik Siang Tian ke arahnya, gerakan ini membuat Gua Obai menjadi terpaku. Tapi dia hanya sempat bengong sebentar, segera dia mengeluarkan pedangnya, dia menusuk dua kali ke mayat itu, melewati dada dan menembus ke telapak tangan T'ai Jiao Jiao. Tiba-tiba T'ai Jiao Jiao menarik telapak tangannya dan melayang ke atas, bayangan merah melewati mayat Nik Siang Tian dan menyerang kedua tangan Gua Obai. Gua Obai tidak sempat menarik pedangnya lagi, terpaksa dia melepaskan pedangnya. T'ai Jiao Jiao melihat Gua Obai tidak memegang pedang, dia mengira serangannya sudah berhasil, dengan tenaga telapak tangannya yang satu keras dan yang satu lembut, mulai menyerang Gua Obai. Terlihat tangan Gua Obai melambai, sepasang pedang kembali sudah berada di tangannya, kedua pedang itu menyerang T'ai Jiao Jiao. T'ai Jiao Jiao yang melihat lawannya secara tiba-tiba memegang pedang, dia merasa sangat terkejut dan tidak berani memandang enteng kepada Gua Obai lagi. Sebenarnya bila sejak awal T'ai Jiao Jiao dan Nik Siang Tian bergabung melawan Gua Obai, dia pasti akan kalah. Bila mereka hanya satu lawan satu, Nik Siang Tian akan kalah. Begitu pula dengan si bancit T'ai Jiao Jiao. Yeet Chang Zhou yang berada di pinggir lapangan melihat keadaan berubah menjadi seperti itu, dengan diam-diam dia kembali ke markas Chang Xiaobang. Ai Jiao Jiao yang masih bertarung semakin lama dia merasa tekanannya semakin berat, semua ini membuatnya merasa gentar. Terlihat Gua Obai seperti sudah menyatu dengan pedangnya lagi, dia sudah membuat lingkaran pedang, dan pedangnya pun tampak berputar di udara, kadang-kadang naik kadang-kadang turun, seperti capung yang sedang bermain di permukaan air. Kadang-kadang seperti air sungai dan laut, tiba-tiba putaran itu berhenti sebentar, cahaya pedang sudah memecahkan tembok. Ai Jiao Jiao berteriak dan dengan cepat dia mencengkram pedang lawannya, saat itu dari tubuh Gua Obai terlihat tiga pedang panjang yang melayang keluar dari sarungnya. Yang membuat aneh adalah salah satu dari pedangnya terjatuh tepat di antara kedua kakinya, kakinya segera mengangkat pedang itu dan melayang ke atas. Begitu Gua Obai terbang, kedua tangan dan kedua pedang, kedua kaki dan kedua pedang, dia terbang dengan gerakan yang aneh, dia meluncur dengan empat buah pedang, meluncur ke arah Ai Jiao Jiao. Perubahan ini hanya berlangsung sebentar, begitu Ai Jiao Jiao mencengkram pedang, dia melihat ke Gua Obai membawa empat buah pedang terbang ke arahnya, satu-satunya care untuk menghindar adalah dengan telapak YIN yang, dia berusaha memecahkan serangan Gua Obai, tapi dalam situasi yang sangat sulit seperti itu dia malah mencengkram pedang Gua Obai, dan baru mengganti gerakan tangannya menjadi telapak, walaupun gerakannya sangat cepat tapi semua itu sudah tidak keburu, dia terjebak ke dalam perangkap Gua Obai. Ai Jiao Jiao tampak marah dan dia terburu-buru, terpaksa kedua tangan yang memegang pedang Gua Obai dibalikan ke arah Gua Obai lagi. Ai Jiao Jiao mengira Gua Obai akan menarik pedangnya untuk menjaga dirinya, tidak disangka Gua. A Obai dapat memainkan ketujuh pedangnya dengan sempurna, dan setiap pedang dimainkan dengan lincah terlihat Gua Obai sangat bernafsu dan dia tetap menerjang Tai Jiao Jiao. Tapi tangan kanan Gua Obai sudah melayang, terdengar suara senjata yang beradu, sepasang pedang yang dipegang oleh Gua Obai dan dengan kecepatan penuh meluncur ke arah Ai Jiao Jiao. Ai Jiao Jiao ingin menghindari serangan ini tetapi semua sudah terlambat, tiga buah pedang akan menembus jantungnya, tiba-tiba dari atas langit terdengar teriakan elang, membawa angin yang lembab, dan dia pun mendarat, dia menyerang ke arah leher Gua.